Ya Allah jauh dari Mboyolali ya Oke guys ini faktualnya dari Mboyolali saya nggak ngada-ngada guys kita lihat letternya ya adik perlengkapan sepatu ya dari Mboyolali berapa jam ditemukan enam enam jam pencari surga TV Oke ya pencari surga TV besok lega sesok somben kenalan dulu dengan mas siapa Mas Ahmad Mas Ahmad satunya Zanu tak kira Mas Danu Oke ini menumpukkan ya mas ini mas calonnya sini sini loh ngobrol-ngobrol sebentar bagi pengalaman kes ya ini secara real faktual saya nggak ada-ngada kesaksian dari jamaah Mboyolali sudah berapa kali hadir di ST sekali ini ya yang melatar belakangi penasaran hadir ke sini tahu ya ya berarti sejauh ini lihat di YouTube ya Oke Oke kalau kesaksian dari jamaah Mboyolali dengan Mas siapa tadi Mas Janu Mas Ahmad Mas Ahmad sama Mas Janu Mboyolali guys mungkin bisa dipesankan untuk jamaah yang mungkin kali ini belum bisa hadir bisa nonton YouTube ternyata nonton di ST itu kesannya seperti apa seneng seneng ya tadi tambah temen nggak pas duduk di samping tambah temen ya lo guys yang jelas apa namanya kesannya itu nggak bisa diutarakan guys ya sekarang saya ingin kata-katanya dari Boyolali coba yuk guys bis-bis-bisnya guys letter apa guys bentar ya L Surabaya berarti ya Surabaya 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 guys Surabaya ternyata ini langsung pulang enggak punya saudara di sekitar sini enggak ada ya Allah hati-hati ya Oke mungkin punya kata-kata hari ini tetap semangat dan terus berjuang terus berjuang harapannya setelah hadir pertama kali besok-besok itu gimana pengen hadir lagi apa enggak Insyaallah kalau memungkinkan ya pesen ego jidam kalau jauh ya jangan sering-sering Oke jaga kesehatan Oke makasih Mboyolali guys kita doakan selamat sampai tujuan guys Hai Oke itu tadi wawancara sepintas dengan jamaah Mboyolali guys ya berdua kita doakan mereka berdua selamat siha walafiah seperti kesaksian mereka berdua nanti Insyaallah kalau diberi umur panjang ya ada sangu setiap malam selasa hadir di ST Oke kawan seduluran saklawasi ST nyongono masuk